Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ahistori Taukah sahabat Bahwa pada hari ini Tanggal 22 April Merupakan hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW Ya Rasul kita lahir bertepatan dengan Tanggal 22 April 571 Masihi Saat itu Bulan Rabiul Awal Tahun Gajah Hari ini Ahistori akan mengajak sahabat-sahabat semua Untuk membahas Sisi-sisi menarik dari sejarah Lahirnya Nabi Muhammad S.A.W Yang mungkin jarang dibahas Nabi S.A.W Yatim ketika Masih dalam kandungan Saat itu kandungan Siti Aminah Baru berumur 2 bulan Ayahanda beliau Abdullah Meninggal dunia Karena saat itu Ayahandanya sakit Dalam perjalanan pulang Dari Syam Menuju Mekah Beliau sakit Yastrib Yastrib adalah Kota yang kemudian nanti Dikenal dengan nama Madinah Tempat Rasulullah Berhijrah Dan mendirikan Negara Islam Tahukah sahabat Mengapa tahun kelahiran Nabi disebut Dengan tahun gajah Ya benar Karena pada tahun itu Abraha menyerang Ka'bah dengan pasukan gajahnya Tetapi apakah sahabat tahu Siapakah Abraha Yang menyerang Ka'bah itu Dan mengapa Ia ingin menghancurkan Betullah Mari kita ulas Abraha Adalah seorang Gubernur Yaman Dari Kekaisaran Najasi Etiopia Afrika Utara Ia mendirikan Gereja Megah Yaman Gereja itu Bernama Kuleishi Abraha Sangat berharap Agar gereja tersebut Dapat menjadi Pusat Kunjungan Para pesiaran Walaupun Sudah berusaha keras Gereja tersebut Belum bisa Mengalihkan manusia Dari Keinginan mereka Untuk berziarah Ke Ka'bah Baitullah Karena itulah Abraha ingin Menghancurkannya Dengan Balap utara Yang terkenal Dengan Pasukan gajah Akhirnya Sebelum Abraha Dan tentaranya Sampai Kota Makkah Ribuan burung Ababil Menyerang Abraha Dan tentaranya Abraha Dan semua Tentaranya Tewas Dan Ka'bah Pun selamat Dari gancuran Itulah yang diceritakan Nama Al-Quran Dalam surat Al-Fil Mengapa Ia diberi Nama Muhammad Ini alasannya Imam As-Suhayli Menukilkan Riwayat Di balik Kisah Nama Muhammad Kisahnya Berawal Dari perjalanan Kakek Nabi Abdul Muttalib Menuju Syam Bersama Tiga Rekan Bisnisnya Bertemulah Mereka Dengan Seorang Rahib Atau Pendeta Sang Rahib Mengatakan Dari mana Kalian Mereka Menjawab Kami Berasal Dari Mekah Mengetahui Mereka Datang Dari Mekah Sang Rahib Mengabarkan Perihal Berita Yang ia Dapatkan Dalam Kitab Sucinya Sesungguhnya Dari negeri Kalian itu Akan Muncul Seorang Nabi Namanya Adalah Muhammad Kala itu Nama Muhammad Belum Dikenal Di kalangan Penduduk Arab Abdi Muttalib Bersama Tiga Rekannya Berdekat Bila Nanti Lahir Bayi Laki Laki Anak Keturunan Mereka Mereka Akan Memberi Nama Muhammad Allah Pun Menakdirkan Bayi Laki Laki Yang Pertama Kali Lahir Sepulang Mereka Dari Syam Adalah Dari Menantu Abdul Muttalib Yaitu Aminah Ibunda Nabi Muhammad Sallallahu Alessalam Lalu Abdul Muttalib Pun Menamakan Cucunya Dengan Nama Muhammad Demikian Ais History Hari Ini Semoga Ada Manfaatnya Insya Allah Besok Kita Bertemu Dalam Kisah Sultan Abdul Majid Yang Pertama Tepat Di Tanggal 23 April Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sheriff Sampai walking frame Pasuk Mull Sampai Boris Ay